Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi Dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini Ibn Khaldun berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir Oleh karena itu mampu melahirkan ilmu dan teknologi Menurutnya pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban Ibn Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga macam Yaitu ilmu lisan, ilmu nakli, dan ilmu akli Pendidikan menurut Ibn Khaldun adalah mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman Untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat Pemikiran Ibn Khaldun dalam hal pendidikan ia tuangkan dalam karya monumentalnya yang dikenal dengan sebutan Muqaddimah Sebagai seorang filsuf muslim, pemikirannya memanglah sangat rasional dan berpegang tuguh pada logika